assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobatku kembali dengan channel cahaya Gorindo ya kali ini kita akan kembali menanam tanaman daun katu ya yang beberapa hari kemarin aku aku menanam pakai pot ya jadi karena lahnya sempit dan enggak semuanya bisa ditanam di tanah ya kayaknya ada satu bibit yang belum aku tanam sebenarnya kemarin itu udah ada satu bibit juga yang sudah aku tanam duluan di tanah yang sebelahnya ya ini tinggal satu ini rencananya mau aku tanam di lokasi ini malum ya lokasinya sempit ya karena ya memang lahnya sempit di perumahan kita akan tanam di lahan ini mudah-mudahan cocok ya mudah-mudahan subur ya jadi ada dua bibit yang ditanam di tanah langsung ya enggak pakai pot ini bibitnya nih Hai bagus ya mudah-mudahan tumbuhnya pun bagus ya daunnya banyak ini tangkainya juga tinggi ya untuk proses penanamannya enggak aku bikin video ya sobatku jadi nanti langsung kita lihat hasilnya aja karena repot juga kalau megangin HP sambil nanam nah ini Alhamdulillah sobatku ya sudah berhasil aku tanam ya udah disiram juga ya nanti tinggal kita tambahkan dengan pupuk ya pupuk kandang atau pupuk kompos ya biar tumbuh subur ya mudah-mudahan bagus nih tanamannya hasilnya Hai karena lahnya memang sempit ini ya di perumahan ini depan rumah jadi tanahnya pun campur pasir krikil 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 ya film mudah-mudahan bagus juga ya enggak masalah nih batangnya juga bagus kok mantep ya daunnya banyak Hai mudah-mudahan bermanfaat nanti ya bisa di konsumsi begitu sobatku mungkin sobatku dirumah yang punya daun katuk ya ini bagus banget untuk dibuduh dayakan Hai ini juga aku lihatin ya tanaman yang satu lagi nih yang daun katuk juga yang sudah aku tanam Oh mungkin tiga harian yang lalu lah ya karena begitu bibitnya nyampe ini langsung aku tanam kan kalau yang ini batangnya besar ya sobatku ya batangnya tua ya Hai terus ini juga tunasnya banyak ya Hai tunasnya banyak mudah-mudahan ini tunasnya nggak rontok ya ketika ditanam di tanah yang baru ini mudah-mudahan tetap tumbuh ya dan ini agak layu ya sobatku ya ya karena kondisi panas terik matahari ya tapi tanahnya tetapi tanahnya tetap basah mungkin masih penyesuaian ya dengan tanah aslinya ini dengan tanah barunya ya mudah-mudahan tumbuhnya subur semuanya ini batangnya juga tinggi ya batang tunasnya ini tinggi hai 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 daunnya juga bagus ya mudah-mudahan semuanya tumbuh subur ya di nanti bisa Hai bermanfaat ya Hai kita tanaman katu ini manfaatnya bagus ya banyak ya sobatku buat kesehatan ya bisa buat memperlancar asik atau buat kesehatan lah pokoknya saya kurang tahu manfaat yang lainnya yang jelas bagus lah buat di sayur nih kita lihat tidak tunasnya ini ya ini banyak banget ya sobatku ya ini karena memang batang utamanya ini besar jadi tunasnya pun tumbuhnya banyak nih kalau nanti tumbuh semua nanti akan langsung mengembang nih ya langsung banyak cabangnya kalau banyak cabangnya juga cepet nih hasilnya bisa buat langsung di sayur tapi kita nikmati aja dulu prosesnya ya sobatku mudah-mudahan tanaman ini tanaman katu ini tumbuh subur ya tidak ada hama tidak ada masalah ya Hai dan bermanfaat tentunya Hai Allahumma sholiala sayyidina Muhammad bangalali sayyidina Muhammad dan dan barokah Oke sobatku ya itu aja dulu ya video tentang tanaman katu nanti aku update di video berikutnya berkembangnya Oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh